Tentang niat dan rencana saksi Ferdisambo yang ingin merampas nyawa korban noviansa Yuswato Barat maka posisi masing-masing saksi dan terdakwa di dalam mobil Lexus LM yaitu duduk bangku tengah saksi putri, duduk di bangku belakang saksi kuat dan saksi ricat dan duduk sebagai pengemudi terdakwa Riki adalah bentuk peran fisik persiapan pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk membawa korban dirampas nyawanya di rumah dinas Duren 3 nomor 46. bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi ricat, saksi putri, saksi kuat, saksi Duryanto, saksi Ferdi Sambo keterangan terdakwa sendiri dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto serta barang bukti bahwa sekitar pukul 17.06 waktu CCTV rombongan tiba di rumah dinas Duren 3 lalu korban terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah setelah itu saksi putri turun dari mobil diikuti oleh saksi kuat masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi kuat langsung menuju ke kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi kuat setelah itu saksi kuat langsung menjalankan perannya yang sudah dibuat yaitu menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang-benderang apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi kuat melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Dirianto sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 3 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3 selanjutnya pada saat saksi kuat berada di lantai 2 saksi Richard juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana aja tersebut saksi Richard justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya yang menunggukan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Noviazah Yusuf Tawbarat untuk terdakwa Riki pada saat tiba di rumah dinas Duren 3 tidak ikut masuk tetapi berdiri di garasi rumah untuk terus bertugas mengawasi keberadaan korban Noviazah Yusuf Tawbarat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban tidak kemana-mana dan tugas ini sudah terdakwa Riki jalankan sejak dari perjalanan Megelang menuju Jakarta bahwa untuk menjalankan skenario saksi putri seolah-olah akan dilecehkan atau diperkosa oleh korban sehingga terjadi tembak-menembak antara korban dengan saksi Richard yang sebelumnya saat datang menggunakan baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam panjang lalu sesudah berada di dalam rumah sengaja dikondisikan berpenampilan seksi dengan mengganti pakaian yang lebih seksi yaitu dengan baju model bus kemeja warna jangka dengan pakaian hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam sehingga seolah-olah menjadi penyebab mengapa korban kemudian berniat melecehkan atau memperkosa saksi putri Candrawati bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo saksi Azan Romer, saksi Prayogi dan saksi dan keterangan ahli digital Heri Prianto serta barang bukti sekitar pukul 17.08 waktu CCTV saksi Ferdi Sambo yang akan merampas nyawa korban kemudian berangkat dengan saksi Azan Romer selaku Ajudan dan saksi Prayogi selaku sopir menuju rumah dinas Durian Tiga dengan mengendari mobil dinas Lexus LX dengan dikawal oleh saksi Damianus dan saksi Farhan Sabila dengan skenario seolah-olah akan bermain bulu tangkis di Depok yang jalurnya melalui rumah dinas Durian Tiga Empat Nam Jangan lupa dikawal oleh Satsang